Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, terjemah kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam tentang ukuwah. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya, bagaikan satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan, hadis riwayat al-Buhari dan Muslim. Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan saling berempati bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggotanya merasakan sakit, maka seluruh tubuh turut merasakannya dengan berjaga dan merasakan demam, hadis riwayat Muslim. Rasulullah salallahu alaihi wassalam pernah ditanya oleh seorang sahabat, Wahai Rasulullah kabarkanlah kepadaku amal yang dapat memasukkan aku ke surga. Rasulullah menjawab, Engkau menyembah Allah, jangan menyekutukannya dengan segala sesuatu. Engkau dirikan sholat, tunaikan zakat dan engkau menyambung silaturahmi, hadis riwayat Buhari. Dari Hujaifah bin Yaman Rodiyallahu Anhu berkata, Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda, Siapa yang tidak ikhtimam peduli terhadap urusan umat Islam, maka bukan termasuk golongan mereka, hadis riwayat Et Tabrani. Apabila seseorang mencintai saudaranya, hendaklah dia mengatakan cinta kepadanya, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari Anas Rodiyallahu Anhu mengatakan bahwa seseorang berada di sisi Rasulullah salallahu alaihi wassalam, lalu salah seorang sahabat melewatinya. Orang yang berada di sisi Rasulullah salallahu alaihi wassalam tersebut mengatakan, Aku mencintai dia, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda, Apakah kamu sudah memberitahukan dia? Orang itu menjawab, Belum. Kemudian Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda, Beritahukan kepadanya. Lalu orang tersebut memberitahukannya dan berkata, Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kemudian orang yang dicintai itu menjawab, Semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karenanya, hadis riwayat Abu Dawud. Janganlah kamu meremehkan kebaikan apapun, walaupun sekadar bertemu saudaramu dengan wajah ceria, hadis riwayat Muslim. Tidak ada dua orang Muslim yang berjumpa lalu berjabat tangan melainkan keduanya diampuni dosanya sebelum berpisah, hadis riwayat Abu Dawud. Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Pasti akan mendapat cintaku orang-orang yang mencintai karena aku, keduanya saling berkunjung karena aku, dan saling memberi karena aku, hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwata. Dari Anas bin Malik Rodiyalohu Anhu, Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda, Barang siapa bertemu saudaranya dengan membawa sesuatu yang dapat menggembirakannya, pasti Allah akan menggembirakannya pada hari kiamat, hadis riwayat Tabrani. Dari Anas Rodiyalohu Anhu bahwa, Hendaklah kamu saling memberi hadiah, karena hadiah itu dapat mewariskan rasa cinta dan menghilangkan kekotoran hati, hadis riwayat Tabrani. Dari Tabrani meriwayatkan, Dari Aisyah Rodiyalohu Anha bahwa, Biasakanlah kamu saling memberi hadiah, niscaya kamu akan saling mencintai. Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda, Siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya, di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya, di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya, hadis riwayat muslim. Maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Memberi maaf orang yang menzalimimu, memberi orang yang menghalangimu dan menyambung silaturahim orang yang memutuskanmu, hadis riwayat bayhaki. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dibanyakkan resekinya, hendaklah ia menyambungkan tali persaudaraan, hadis riwayat bukhore muslim. Maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada sholat dan saum? Sahabat menjawab, Tentu saja. Rasulullah pun kemudian menjelaskan, Engkau damaikan yang bertengkar, menyambungkan persaudaraan yang terputus, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah, menjembatani berbagai kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan ukuah di antara mereka. Semua itu, adalah amal saleh yang besar pahalanya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dibanyakkan resekinya, hendaklah ia menyambungkan tali persaudaraan, hadis riwayat bukhore muslim. Sesungguhnya rahmat itu tidak diturunkan kepada kaum yang didalamnya ada seorang pemutus keluarga, hadis riwayat bukhore. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung keluarga silaturahmi, hadis riwayat bukhore. Tidak masuk surga orang yang memutus keluarga, hadis riwayat bukhore dan muslim. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!